Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Alhamdulillah tidak terasa ya kita sudah sampai juga di episode yang ke-63 Selama 63 episode kita sudah bersama-sama Alhamdulillah sudah banyak sekali bertambahnya wawasan kita Terkait hal-hal yang sifatnya sering kita jumpai Ataupun yang belum pernah kita jumpai Namun kita sudah tahu jawabannya dari sudut pandang agama Yang sama-sama dibimbing oleh para narasumber kita, para Ustadz kita Insyaallah Nah hari ini juga masih sama ya teman-teman Kita sudah menyiapkan tiga pertanyaan yang insyaallah akan dijawab oleh para narasumber kita Namun sebelum saya bacakan saya ingin menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini semoga senantiasa dalam keadaan saya wafiat ya Nanti kita akan membacakan tiga pertanyaan tadi yang saya sampaikan Namun sebelum itu saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Oke langsung aja untuk pertanyaan yang pertama ini Kita akan hubungi Ustadz Zulham Ya insyaallah Ayo kita hubungi Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, apakah membaca Al-Quran harus sesuai dengan tajwid? Mohon pencerahannya Ustadz Pemirsa yang berbahagia, rohimani wa rahmatullahi wabarakatuh Apakah membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid? Pertama para ulama kita menjelaskan Ya apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Ilmu tajwid ialah kita membaca sesuai dengan kaedah-kaedahnya Tidak seperti membaca Koran atau membaca buku biasa Harus sesuai dengan ilmu ataupun kaedah-kaedah cara membaca Al-Quran Dalam ilmu tajwid ada namanya idugam bihuna Ataupun izhar, ataupun ikhpa, ataupun ikhlab Ini diantara kaedah-kaedah dalam membaca Al-Quran Nah para ulama kita menjelaskan hukum mempelajari kaedah-kaedah tersebut adalah Fardu kifaya Fardu kifaya Dibaca tidak seperti membaca Koran Dibaca secara perlahan-lahan Apa kata Allah SWT Dan baca Al-Quran secuai dengan tartil Secara tartil Tartil para ulama kita sebutkan secara pelan-pelan Secara perlahan-lahan Dan secara perlahan-lahan tersebut Artinya adalah kita menggunakan kaedah-kaedah tajwid Mengamalkannya dalam kita membaca Al-Quran Suatu contoh empamanya Kalau kita membaca atau berbicara dengan bahasa Arab Empamanya Anta zahibun Seperti itu Engkau pergi Itu santai saja Artinya cepat Tidak ada yang diperlambat Tapi ketika kita umpamanya membaca dalam Al-Quran Maka wajib dia ditahan sebentar Anta Berbeda ketika kita membaca Al-Quran Dengan kita berbicara atau membaca kitab lainnya Oleh sebab itu Maka penting bagi setiap Kita pemuslimin yang pertama harus bisa membaca Al-Quran Wajib kita membaca Al-Quran Mempelajarinya Sangat disayangkan hari ini Dalam sebuah penelitian disebutkan Ternyata 65% umat Islam Indonesia Tak bisa membaca Al-Quran Itu tak bisa membaca Al-Quran Artinya lebih daripada 140 juta jiwa Kalau muslimin Indonesia tak bisa membaca Al-Quran Dan yang sudah bisa membaca pun masih Tak memahami keedah-keedah yang benar Masih bersalahan, belepotan membaca Al-Quran Ini juga butuh pembiasaan Butuh juga dipelajari Kemudian diamalkan Dan insya Allah Kalau ini yang kita amalkan Apa yang Nabi sebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran Dapat kita peroleh Bukankah Nabi mengatakan dalam sebuah hadis Barang siapa yang dia membaca satu huruf dari Al-Quran Satu huruf saja Maka bagi dia Satu dikali sepuluh pahalanya Artinya sepuluh pahala yang dia peroleh Ketika dia membaca Al-Quran Maka mari kita hidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan Yaitu menghidupkan rumah kita Dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran Dan penting sekali kita mempelajarinya Kalau belum bisa membaca Al-Quran tersebut Kalau sudah bisa membaca Al-Quran Pelajarilah pula Bagaimana cara membaca yang benar Ataupun hukum tajuhidnya Sehingga kita mendapatkan keutamaan yang besar Dari Allah SWT Ketika kita membaca Al-Quran Wallahu ta'ala Iya syukuran jazakallah khairan Ustadzulham atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah sekali ya teman-teman ya Nah ternyata teman-teman membaca Al-Quran ini memang Apa ya Ada seninya ya Seni membaca Al-Quran itu ada Jadi kita itu dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil Dengan perlahan-lahan Kemudian juga Memang dianjurkan kita itu membacanya sesuai dengan tajuhid Kita tidak membacanya itu seperti kita membaca Teks gitu ya Atau membaca koran Atau membaca status Misalnya membaca puisi Dan lain sebagainya lah Intinya Membaca Al-Quran itu ada seninya Jadi apabila kita membaca dengan tartil Kemudian dengan tajuhid Maka Apa ya Lebih indah mendengarnya gitu Lebih enak juga kita membacanya Lebih afdol juga gitu Jadi Apa namanya Semacam ya nambah ilmu juga ya Karena ada Dalam tajuh itu ada Ya ikhwa Ada ikhlab Ada idhom Ada izhar Dan lain sebagainya Nah ini yang harus Tentunya Pelan-pelan kita pelajari Agar Kita semakin indah Baca Al-Quran kita Dan semakin Mantap lah pokoknya Itu ya teman-teman ya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Sebenarnya Saldo di sebuah masjid Itu boleh digunakan Untuk hal apa saja Ustaz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Zulham Ya Terkait Membaca Al-Quran Apakah sesuai dengan Tajud atau tidak Ternyata itu memang Ada seninya Kita membaca Al-Quran ya Teman-teman ya Jadi memang Kalau bisa kita membacanya Sesuai dengan Tajud Seperti itu Nah Di segmen yang kedua ini Saya sudah menyiapkan Satu pertanyaan Yang insyaallah Nanti akan kita hubungi Ustaz Namun sebelum itu Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila Teman-teman semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut Penang-anggama Silahkan tanyakan langsung Oke langsung aja Kita hubungi Ustaz Rashid Untuk pertanyaan yang kedua Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Sebenarnya Saldo di sebuah masjid Itu boleh digunakan Untuk hal apa saja Ustaz Mohon pencerahan Ustaz Saldo masjid Sejatinya Adalah Diperuntukkan Untuk operasional Masjid itu sendiri Saya kira Kalau lah digunakan Semaksimal mungkin Untuk operasional masjid Maka masjid itu Akan Indah Akan rapi Kegiatan akan banyak Dan seterusnya Dan seterusnya Maka nasihat saya Bagi kita yang barangkali Menjadi pengelola masjid Menjadi BKM Dan sebagainya Berusahalah menolkan Saldo masjid Yang mudah-mudahan Allah akan kembalikan lagi Allah akan berikan lagi Apa namanya ini Saldo yang banyak Ini kadang-kadang Saldonya bertahun Tidak ada Digunakan untuk yang Yang lain Padahal Untuk kebutuhan masjid ini Sangat banyak Ada kebutuhan yang Bersifat rutin Contoh Untuk kebutuhan listrik Ini pastilah Ya kecuali mungkin Masjidnya di Di apa ya Di kampung yang Tidak ada listrik Tapi kebanyakan Masjid-masjid kan Biasanya sudah Teralih listrik Itu satu Ini bulanannya Pasti ada Yang kedua Untuk airnya Ya mungkin Apalagi di kota-kota kan Tidak ada sumur Yang ada hanya Air pam Atau Air yang harus dibayar Begitu Itu yang kedua Yang ketiga adalah Tentang kebersihannya Ini pasti ada Yang Apa namanya ini Yang melakukan kebersihan Setiap hari Karena sholat selalu dipakai Setiap hari itu Lima kali minimal Kemudian juga Untuk kebutuhan Apa namanya Honor Honor Tukang kebersihannya Ya mungkin juga Honor untuk Nazir masjidnya Mungkin juga Untuk pengajian-pengajiannya Untuk pengajian diadakan Di situ juga Termasuk pengeluaran Jumat Pekanan Ya ada Pekanan Mungkin juga ada Harian Ada pekanan Bahkan ada bulanan Ya Jadi untuk Jumatan saja Ini banyak yang kita keluarkan Untuk Honor khotibnya barangkali Ya Untuk mungkin Transportasi Dan sebagainya Banyak Jadi Intinya bahwa Impak Ataupun Kas masjid itu Diperuntukkan kembali Untuk kepentingan Ya Masjid itu sendiri Tentu untuk kepentingan Operasionalnya Bagaimana kita bisa Apa namanya nih Menghadirkan masjid yang nyaman Ya kepada para jamaah Mungkin juga masjid harus di Kalau sekarang mungkin Kipas angin itu biasa gitu kan Mungkin juga sekarang nih AC yang dibuat Begitu kan Begitu juga mungkin Di dalam masjid Bisa disediakan Mungkin air minum Ya air minum isi galon itu kan Ini kan juga biaya operasional Ya belum lagi kita mengganti Sajadah-sajadah Yang barangkali sudah usang Yang sudah gak layak lagi Belum lagi kita katakan Tentang bagaimana Perawatan masjid itu sendiri Mungkin juga Ada atap yang sudah mulai Bocor Atau mungkin juga Pagarnya Dan lain sebagainya Saya kira Apa namanya nih Kas masjid itu Diperuntukkan untuk Hal-hal yang Seperti itu Ya Jadi intinya Operasional masjid Ya Untuk kebutuhan masjid Yang memang harus Dilakukan Dan harus dikeluarkan Setiap saat Itu pada intinya Kas yang ada Di dalam masjid Untuk hal demikian Wallahu ta'ala Wa'alam Ya Syukran Jazakallah Khairan Ustaz Roshid Atas penjelasan Dan jawaban Yang masya Allah Teman-teman Ini ternyata Untuk operasional masjid Itu ya Yang jelas Apa namanya Saldo tadi ya Untuk operasional masjid Itu sendiri Ya operasional masjid Itu cukup banyak ya Misalkan ya Listrik Terutama ya Apabila memang Tidak ada Pakai pump Ya Bayar listriknya Gabung dari Listrik tersebut Atau kalau Pakai pump Ya Bayarnya Beda lagi Kemudian juga Ada namanya Biaya perawatan ya Kemudian juga Bisa kita Buat pengadaan Ya Sarung Mukena Dan sebagainya Al-Quran juga Jadi Sejadah Kebanyakan memang Kebanyakan ya Tapi tidak semua Masjid ini kan Banyak saldonya ya Namun Bukan berarti Tidak dioptimalkan Mungkin bisa Entah ya Sejadahnya yang sudah Kelihatan sudah Apa ya Sudah Tidak terlalu Bagus Mungkin bisa diganti Atau juga Ya Sering juga tuh Kalau misalnya Berpergian ya Ke masjid Dimana gitu Itu Itu kadang Kalau istri saya Bilang Kadang Mukenanya ya Tidak harum Gitu ya Karena sudah Seringnya dipakai Nah itu bisa juga Kita alokasikan Kesitu ya teman-teman ya Kita biaya kebersihan Bersihin sajada Bersihin mukena Dan lain sebagainya Nah ini yang Yang harusnya Kita perhatiin Saldo ini Bisa juga kita Alokasikan Untuk biaya perawatan Yang digunakan Memang untuk Keperluan masjid Seperti itu Teman-teman ya Semoga tercerahkan Buat sahabat yang bertanya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Bolehkah seorang istri Pergi tanpa izin suami Walaupun hanya Ke warung simpang Depan gang Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Di segmen yang pertama Dan kedua Tadi kita sudah mendengarkan Pemaparan dari Ustaz Zulham Dan Ustaz Roshid Terkait Al-Quran Apakah membacanya Dengan tawjid atau tidak Kemudian yang kedua Tadi terkait Saldo Dari sebuah masjid Itu boleh digunakan Untuk apa saja Nah ini pertanyaan ketiga Menarik Terkait Bagaimana Dalam Rumah tangga Namun sebelum Detailnya saya bacakan Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Babila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silahkan Tanyakan langsung Baik langsung aja Kita hubungi Ustaz Muslim Untuk pertanyaan yang ketiga Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bolehkah seorang istri Pergi tanpa izin suami Walaupun hanya ke warung Simpang depan gang Nah Mohon penyerahan Mengenai tentang Keluarnya seorang istri Tanpa si izin suami Maka dikatakan secara hukum Tidak diperbolehkan Maka kata Allah SWT Maka hendaklah seorang wanita Tinggal di rumahnya Dan janganlah Mereka kemudian bertabaruj Berhias Seperti sebagaimana Orang-orang jahil Berhias Menunjukkan disini Seorang wanita Tempatnya adalah Di rumah Tidak boleh keluar rumah Karena apa? Karena keluarnya wanita Dari di luar rumah Maka dikatakan Menjadi fitnah Menjadi fitnah Bagi laki-laki Maka kata Rasulullah S.A.W. Dikatakan Tidak ada yang Kutinggalkan fitnah terbesar Bagi kaum laki-laki Adalah kecuali Datangnya dari wanita Menunjukkan Bagaimana wanita Harus dijaga Bayi auratnya Keluar dari rumahnya Maka harus dijaga Nah Apakah kemudian Seorang wanita Keluar dari rumahnya Untuk Kebutuhan sehari-hari Ke pasar Belanja Dan sebagainya Apakah kemudian Harus dengan izin Setiap waktu Tidak Maka kata para ulama Sebagian Memberikan Petawanya Dikatakan Dan beristihar Dikatakan Yang dimaksud Di sini Ketika tidak Masafat Tidak dalam Radius Perjalanan Yang dikatakan Musafir Seseorang yang Untuk Menutupi Kebutuhan Sehari-hari Maka dikatakan Cukuplah izinnya Sekali Contoh ke pasar Ketika sudah Diizinkan Setiap kebutuhan Apakah setiap hari Harus izin kepada suami Dikatakan Tidak Ketika misalnya Ingin melakukan Kajian Misalnya Iliman Sekali saja Maka ketika diizinkan Maka berangkatlah wanita Yang ketika ada jadwalnya Jadi bukan setiap waktu Kemudian dia harus izin Itu dia Wallah Iya Syukran Jazakallah Khairan Ustadz Muslim Atas penjelasan Dan jawaban yang Masya Allah Sekali ya Nah teman-teman Ini Ternyata Kalau Istri Berpergian Tanpa izin suami Ini gak boleh Nah Tapi ini sifatnya Untuk safar ya Teman-teman Tapi Nah Tadi dijelaskan oleh Ser-Muslim Namun jika kegiatannya itu Seperti rutinitas Misalnya pergi ke warung Untuk belanja Kedepan gang Mungkin ya Apa namanya Cukup saling mengerti aja Karena memang itu kebutuhan Dan sifatnya rutinitas Tidak Terlalu perlu untuk izin Seperti itu teman-teman Apalagi memang jaraknya yang Dekat Tadi memang catatannya adalah Tanpa izin itu Maksudnya Apabila Berpergiannya jauh Itu kan memang harus Izin suami terlebih dahulu Teman-teman Tapi memang Kalau seandainya ya Seandainya Dalam kasus dimana Rumahnya itu jauh Dari simpang Katakanlah Mau belanja aja jauh Ya saya rasa tidak ada Salahnya untuk izin ya Karena Kita gak tahu Misalnya entah Di jalan kenapa-kenapa Gak ada kabar Gimana-gimana Baiknya memang Dikabarin terlebih dahulu Bahkan Sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah Umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin Mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila Untuk semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan Jawaban Dari sudut Peragama Silahkan Tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh Kabar kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Bila ada salah kata Kita akhirin Dengan doa Kapertum Majelis Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.